Halo So, how to say Ini vlog pertama yang aku buat Jadi aku buat vlog ini tuh buat share ke temen-temen yang mau Adek-adek, kakak-kakak, apalah Yang mau, ada yang rencana buat Oper ke Jerman Jadi, kalau yang masih bimbang, ada yang masih ragu-ragu gitu Karena aku share pengalaman aku Karena aku sendiri juga datang sebagai oper Pertama kali datang ke Jerman sebagai oper tahun 2013 Jadi, ada enak-ada nggak enaknya juga Jadi, di video ini aku mau share gimana Prosesnya Dan enak nggak enaknya apa yang perlu diperhatikan Dan segala macam Jadi, stay tune So, ketemu lagi di vlog aku Jadi, aku mau lanjutin yang untuk yang kemarin Mau share tentang Per ke Jerman Jadi, langkahnya Langkah-langkahnya apa aja Apa yang harus kamu prepare Pertama Penting itu Yang harus kamu tahu Kamu harus bisa bahasa Jerman A1 Jadi, first of one Is bahasa A1 Dan agency Jadi, agency ini fungsinya Untuk cari kamu Family di Jerman Jadi, agency di Indonesia Akan bekerjasama dengan agency yang di Jerman Untuk mencarikan kamu keluarga di Jerman Mereka lah yang akan mengatur segala Apakah itu Masalah insurance Contract Dan segala macam Dengan family kamu di Jerman Begitu Genau Bahasa Jadi, kamu harus kursus bahasa minimal A1 Dan harus lulus di Goethe Institute Nantinya Setelah kamu Kursus bahasa Jadi, aku tahu Aku dulu kursus bahasanya sama Frau Evelyn Dari Bali Karena aku juga dari Bali Jadi, aku bisa recommended banget Frau Evelyn Nanti aku kasih Facebooknya di bawah Link di bawah Dan kebetulan Frau Evelyn ini juga bekerjasama dengan Salah satu agentur Dari Medan Yaitu Frau Hilde Jadi, mereka bekerjasama Jadi, kamu dapat kursus bahasa Plus agentur juga Gitu Jadi Yang belum Punya tempat kursus bahasa Jerman Bisa langsung kontak Frau Evelyn Yang khusus bahasa itu Agensi kamu Mencarikan kamu Family Ya, akan Mengasih kamu Option A Option B Option C Ya, setelah kamu cocok Dengan salah satu family Kamu akan berinterview Dengan family tersebut Melalui Skype Kalau kamu punya Skype Kalau kamu punya Skype Mungkin bisa WhatsApp Tersegala macam Tapi, kamu jangan lupa Itu perbedaan Waktu Jerman Indonesia 6-7 jam Nggak salah ya 6-7 jam Jadi, kalau kamu sudah Sudah Lulus bahasa Lulus di Kota Institute ini Dan kamu sudah punya family Kamu sudah Atur of a track Segala macam Dan kamu butuh Satu untuk Apply visa Yaitu Namanya Nggak tahu ya Apa bahasa Indonesia Biasanya Invitation gitu Dari Dari Guest family kamu Guest family kamu Yang di Jerman Bahwa mereka akan Menanggung segala Sesuatu Insurance Segala macam Etc-etc-nya Yang perlu Jadi, kamu butuh Surat ini Einladung ini Invitation ini Untuk Apply visa kamu Ke Jerman Nantinya Jadi, without This application Or without This invitation You can't apply Vism Alright So Setelah kamu dapat Ini ya Dia bakal Kirim melalui Mungkin melalui Agency Atau melalui Direkt kamu Dan kamu Bawa itu Untuk apply visa Dan tentu Kamu harus Bikin Apoyment dulu Sama Kedubes Di Jerman Eh Kedubes Jerman Di Indonesia Maksud saya Setelah itu Kalau sudah Apply visa Biasanya Kamu nunggu Kalau aku dulu Nunggunya Kalau gak salah Itu hampir Tiga mingguan Dan kamu bisa Meminta Kedubes Jerman Di Indonesia Mengirimkan Visa yang sudah jadi Atau paspor yang sudah Disi visa itu Nanti Ke Daerah masing-masing Kalau ada konsulat Kalau di Bali Ada di Di Sanur Jadi kamu bisa Meminta Konsulat Di Konsulat Jerman Di Jakarta Untuk mengirimkan Itu ke Sanur Jadi kamu gak usah Ke Jakarta lagi Jadi kamu bisa Ngambil visa kamu Di Sanur Praktis Setelah semuanya Sudah jelas Visa kamu juga Sudah dapat Jadi kamu Sama gas email itu Mengatur waktu Kapan kamu Ke Jerman Tiket segala macem Aku dulu Bayar tiketnya Ditanung Sama gas email Tapi aku dengar juga Ada juga Yang harus Bayar tiket itu Di Apa namanya Kamu dulu yang bayar Tergantung Komitmennya Atau tergantung Kompromisenya Gimana Sama gas email Makanya Baik-baik Sama gas email Setelah itu Penting Juga Setelah kamu tahu Kamu bakal berangkat Oke deal Tiket sudah ada Gini ya Tinggal berangkat Tinggal berangkat Jangan lupa Waktu kamu Ngomong sama gas email Kamu harus Tanya Itu tuh Pas kamu berangkat Itu musimnya Musim apa Jadi itu Penting banget Buat kamu packing Jadi Pre Shopping Atau Umpamanya Kalau kamu Berangkat Ada tiketnya Tiketnya Sudah dibeli Waktu winter Kamu gak tahu Berapa dingin Di sana Jadi kamu harus Tahu Benar-benar Tanya Berapa suhu Apa yang saya butuhkan Segala macem Ya Karena dulu Aku yang bego 2013 Oktober Aku berangkat Tanggal 3 Sampai tanggal 4 Oktober di Munchen Jadi aku tuh Cuma pake Pullover gitu Dan suhu disana 4 derajat 4 derajat Dan aku harus Keluar Dari airport Dari airport Dan guest family aku Telat 20 menit Bayang gak 20 menit Di luar Nunggu Cuma pake Sweater Ok Jadi pintar-pintar Kamu ngatur Ini Apa Mee Atau barang Packingan Terus Basic on my experience Waktu dulu Aku gak bawa Kamu harus bawa bekal Maksudnya kamu harus Bawa beberapa jumlah uang Untuk Kamu ke Jerman Jadi Guest family itu Gak bakal Menurut aku Pengalaman aku Guest family aku Dulu Bayang Maksudnya Ngasih aku Uang sakunya itu Gak langsung Waktu aku Dateng Gitu Jadi aku Dikasihnya Setelah Akhir bulan Sesuai Kesepakatan Ntar Kita Mereka Ntar kamu bakal ngomong Sama guest family Atau Ntar akan ada Kayak rapat gitu Term and condition Whatever ya Ehm Ya Jadi dulu Aku gak bawa Uang cash Terus Aku ada uang Maksudnya Uang aku itu Aku taruh di ATM Di Kartu kredit aku Gitu Jadi kartu kredit Dan ATM aku Waktu itu masih aktif Itu Salah Jadi Buat kamu-kamu Yang memutuskan Untuk oper ke Jerman Setahun Setahun itu Ada 12 bulan Jadi Kalau kamu Kartu kreditnya Atau KTM kamu gak ada Itu bakal Di cupit-cupit uangnya Jadi mending Kamu ATM Atau Di Kartu kredit kamu Itu di Offkan dulu Selama kamu di Jerman Ya Di Offkan dulu Dan Saran aku adalah Untuk Membawa Cash Euro Jadi kamu Emang agak mahal sih Kalau beli di Indonesia Euro Beli Beli Euro di Indonesia Itu agak mahal Tapi itu Salah satu Jalan yang sangat Safe Buat aku Ya Menurut aku Jadi Kesalahan aku Dulu aku Enggak offkan Kartu kredit aku Dan ATM aku Jadi Setiap bulan Mama aku harus bayar 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 Terus aku harus Menutup ATM Menutup kartu kredit aku Juga susah Karena harus personal Harus Direkt ke sana Orangnya Harus bilang Aku Orangnya Yang menutup Jadi Dulu tuh Aku Mama aku tuh Telepon pake line Jam 5 Jam 5 pagi Jam 5 pagi Di bank Bilang Ke customer service Ini anak aku Ditelepon Dan dia Menutup ATM Atau Menutup kartu kreditnya Sampai segitunya Ayo Jadi Pikir Pikir Kalaupun Ada keluarga kamu Yang mengambil Alih kartu ATM Atau kartu kreditmu Yang bisa Bayar Bayar Gitu Setiap bulan Itu sih Gak apa-apa Tapi Lebih safe Nya aja Kamu Offin dulu Kartunya Setelah kamu Selama kamu Di Jerman Kan kamu gak tau ya Bakal lanjut Ausbildung Atau Lanjut Freiwillig Socialias Udah Apalah gitu Nanti di Jerman Atau mau studi Atau segala macem Kan gak ada yang tau Jadi Amannya aja ya Di Off dulu Oke Jadi Kamu Euro Karena kamu harus Pikirin Sampai akhir bulan Kamu harus Emang sih Makan bakal ditanggung Kartu Untuk Tiket Tiket untuk Train itu Bakal dikasih juga Maksudnya Kamu gak usah Beli sendiri Personel Mereka bakal kasih Kamu Alright Next Is Kamu harus tau Gimana mentality Orang Jerman Jadi dulu Aku bener-bener Culture shock Karena Aku gak tau Itu tuh Mentality Orang Jerman Gitu Karena mereka itu Orangnya Straight To the point Jadi kalau mereka bilang Itu salah Itu gak gitu Jadi itu tuh Bukan maksudnya Bukan Bukan ngomelin Itu Maksudnya Cuma ngasih tau Jadi Aku tuh tau Kita tuh Indonesia tuh Sensitive banget Kan Jadi gak usah Diambil hati Kalau apapun mereka bilang Maksudnya Itu tuh Gak marah Itu tuh Cuma memberi tau Memang Caranya beda Mereka tuh To the point Gitu Gak To the point Gitu Bilangnya Gak kayak kita Belengkok-belengkok dulu Gitu kan Cari Cari manisnya Tapi mereka tuh Straight to the point Jadi Kamu harus Kuat Mental Jangan Sering Nangis Karena Itu Gak Aku Pertama Bulan Pertama Kerjaannya Aku Di Jerman Cuma Nangis Mulu Kan Takut ya Masalahnya Jauh dari orang tua Itu Berpertama kali Ke Eropa Kan Berpertama kali Visah Baru Lulus Korea Gak tau apa Gak Gak bisa bahasa Jerman Basanya cuma Aains Tapi Gak guna disini Gitu Tapi Kursus Kamu bakal Dikursusin Sama orang tua Angkat kamu Di Jerman Kamu bakal Continue kursus Gitu Oke Mental Dikuatkan Harus terima kritikan Kamu harus bisa terima kritikan Jadi Kalau kamu dikritik Kamu bilang Gini 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 Abus tuh Kamu harus terima kritikannya Yes But Oke Oke But Tapi Jangan Jangan isi But Itu Jangan isi Tapi kan Tapi kan Itu kayak di Indonesia Udah Itu Kebiasaannya Di Ovin dulu Jadi Kalau di Jerman Itu Gak Bener-bener Irony Itu Terus Jangan mudah Tersinggungi Aku tadi udah bilang Di Jerman itu Gak Kayak di Indonesia Ada Uber Ada Grab Ada segala macem Gojek Segala macem Enggak Jadi Segala macem Kita harus Apa-apa Seorus sendiri Harus Jalan Jauh banget Harus Kereta Harus bisa Baca Baca Google Map Itu penting banget Harus bisa Baca Google Map Karena aku dulu Nggak bisa Baca Google Map Gara-gara Kemana-mana tuh Harus Eh kemana-mana tuh Diantar Orang tua Atau aku naik motor Atau aku order Grab Segala macem Ya kan Di Jerman Nggak bakal Ada sih Grab Uber Cuma Bakalan bikin Kantong Kamu Bolong So Kamu harus bisa Baca Google Apalagi ya Mudah Tersinggung Harus Banyak jalan Banyak jalan Karena mereka Disini Culture-nya Mereka Jalan kaki Terus Juga Tugas-tugas rumah Tangga Oke Mungkin nanti Di Agensi kamu Atau guru Guru Les kamu Bakal Ngasih tau Tugas kamu tuh Generally Apa Generally Ini 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 Tugas kamu tuh Bakalan Jagain si Anak Dari Gast family Kamu Jemput Antar Mereka Play with them Atau segala macem Tapi ada juga Gast family Yang Yang expected Kamu Bantuin mereka Sedikit dengan Tugas rumah tangga Jadi family aku Dulu Expected banget Aku Bantu mereka Dalam tugas rumah tangga Nyuci Kadang-kadang Masak Bersih-bersih rumah Jadi Rumah mereka itu Gak kayak rumah kita Di Bali Jadi mereka tuh Dalam rumahnya Emang sih Tergantung family-nya Aku dulu Aku tuh lumayan besar rumahnya Jadi Ada dua toilet Segala macem Dan Alat untuk bersihnya Itu benar-benar beda Jadi Sebelum kamu Ngelakuin apa-apa Mending ditanya dulu Contoh nih Kalau mau bersihin Di toilet itu Ada Ada obatnya Gitu kan Untuk bersihin kaca Ada obatnya Ya oke Itu ada di Indonesia Segala macem Lebih persis-persis Tapi kayaknya Lebih detail Lebih detail disini Jadi Kalau apa-apa Mending ditanya dulu Sama guest family Atau mungkin nanti Guest family kamu Bakalan explain kamu Jadi Intinya Kalau kamu Gak tau Benar-benar masih ragu Tanya Tanya Don't do it by yourself Don't decide it by yourself Terus Untuk nyuci Juga disini Beda banget Sama Di Indonesia Bagi kamu-kamu yang udah biasa nyuci Pake mesin cuci Atau Kalau aku sih Di Indonesia tuh Bawanya ke laundry ya Tapi mereka disini Nyuci nya tuh Mereka kayak ada Separate Separate tuangan gitu Buat nyuci Ya Ada Mesin cuci Dan ada mesin pengeringnya Jadi Mereka tuh Biasanya Orang Jerman Memisahkan Cucian mereka Mana Cucian yang bisa Dicuci Bersamaan Kayak mix Gitu Mana Cucian Warna putih Dan Cucian yang Cucian yang Gak bisa Bener-bener Yang harus dicuci Pake tangan Maksudnya gitu Tapi bukan Maksudnya bukan Cuci Ngocok gitu Pake tangan Bukan Tapi Di mesin cuci Itu ada Apa namanya Itu Ada fungsi Untuk Nucuci Kayak Satin Yang kayak gitu Itu kan Harus Lembut Nucciannya Jadi Kamu harus Baca etiket Tunggu Aku Kasih Contoh So Contohnya Aku kasih Contoh Kayak Skirt ini Itu Dalamnya Ada etiket Dan Kamu harus Baca etiket Itu Apakah Dia bisa Dicuci Berapa Dengan Berapa Degree Berapa Degree Atau Dia harus Dicuci Pake tangan Atau Segala Macem Itu Itu Perjelasannya Kayak Gini Kelihatan Gak Sih Tuh Kelihatan Gak Sih Itu Artinya Dia harus Dicuci 30 Degree Ya Dan Tidak Bisa Kalau Ada Kayak Gini Tuh Dia Tidak Boleh Dimasukkan Ke Mesin Pengering Jadi Kamu Harus Tanya Gaspam Mereka Mugak Gasp Ya Em Gak Boleh Kumpul Kumpul Gitu Langsung Masuk Kemesan Cuci Itu Enggak Jadi Mereka Pisah Benar-benar Memisahkan Yang mana Yang bisa Dicuci Dengan Bersamaan 30 40 60 Ataukah Ya Itu Aja Terus Masakin Anaknya Itu Kayaknya Gampang Jadi Mereka Kebanyakan Ntar Bahkan Gaspamili Kamu Bakal Ngasih Tau Kamu Apa Yang Bisa Dimasakin Gitu Jadi Masakin Sama Anak Pokoknya Kamu Harus Komunikasi Dengan Gaspamili Kamu Itu Penting Penting Walaupun Kamu Bisa Bahasa Jerman Mereka Bisa Bahasa Inggris Hopefully Jangan Melakukan Or Don't Decide By Self Always Asking Your Family Oke What Else Oke Oke Backward Setelah Kamu Di Jerman Nanti Kamu Bakal Kamu Dan Gaspamili Kamu Bakal Ada Meeting Untuk Membicarakan Teman Condition Apa tugas Kamu Kapan Kamu Akan Melakukan Itu Segala Macem Dimana Kamu Jemput Anaknya Segala Macem Mereka Bakal Tunjukin Semua Komplit Kamu Harus Dengerin Baik Baik Kalau Perlu Catat Dicatat Terus Kalau Nggak Ada Yang Jelas Langsung Tanyain Jangan Mikir Entah Aku Bilang Bawal Atau Segala Macem Tanya Bener Tanya Dan Kamu Bakal Tergantung Gast Family Kamu Back On The Gast Family Dulu Aku Gast Family Aku Bukain Aku ATM Jadi Mereka Akan Transfer Akhir Bulan Ke ATM Kamu Uang Saku Kamu Ya Itu Aja Sebenarnya Jadi Buat Kamu Yang Bener Bener Mau Jadi Oper Ke Jerman Ataupun Atau Memikirkan Mau Menjadi Ya It's not Easy Kamu Harus Bener Bener Siapin Mental Kamu Bener 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 Jadi Kalau Kamu Bener Bener Enggak Siap Mental Kamu Bakal Terima Kritikan Seabrak Kamu Enggak Siap Jadi Mungkin Di Undurkan Dulu Artinya Untuk Jadi Oper Gitu Kalau Menurut Aku Ini Kan Banyak Oper Atau Os Bildung Jadi Menurut Aku Itu Lebih Bagus Caranya Atau Lebih Bagus Jalannya Kalau Kamu Pertama Jari OPR Dulu Jadi Kamu Pengenalan Dulu Itu Lebih Light Your duty Is Still Light So Kamu Bisa Lihat Apakah Jerman Itu Cocok Buat Kamu Jadi Kamu Setelah Itu Baru Kamu Memutuskan Mungkin Aus Bilung Kalau Bahasa Kamu Sudah Sampai B2 Kalau Masalah B2 Atau C1 Memutuskan Untuk Aus Bilung Kalau Aku Dulu Au Per Abis Tu Freiwillings Socialist F.S.Y.O.D. Namanya Disini Karena Apa Karena Aku Belum Yakin Aku Bisa Ke Aus Bilung Jadi Aku Setelah Au Per Itu Aku Lanjut Ke F.S.Y.O.D. Dulu Untuk Mematangkan Bahasa Aku Baru Aku Ke Aus Bilung Jadi Aku Gak Tau Yang Mungkin Bisa Emang Bisa Maksudnya If You Sure You Can Do It Why Not But Saran Aku Mungkin Au Per Lebih Dulu Sebelum Kamu Motoskan Untuk Aus Bilung Jadi Aus Bilung Itu Benar Benar Nanti Dah Kita Bahas Aus Bilung Tapi Aku Bilang Aus Bilung Benar Tough Life Jadi Kamu Benar Benar Terjun Ke Sekolah Ada Gulunya Ada Ulangannya Ujiannya Juga Susah Banget Jadi Ntar Aku Bahas Aus Bilung Entah Oke Buat Teman-teman Yang Masih Punya Pertanyaan Please Don't Contact Me Or Leave A Comment Under I Will Answer Your Question As Fast As I Can Atau Contact Aku Di Instagram Facebook Atau WA I Will Be Glad To Help So Untuk Contact Guru Bahasa Jerman Dan Agency Agency Aku Mention Aku Bakal Leave Di Comment Di Bawah Oke Oke Guys I Just Want To Say Just Keep Doing What You Are Doing Give Fight On It Will Be Work If You Believe On It Okay So See Ya Higher oo You You You